Lakinah syaiton, penulis kitab ini mengatakan, tetapi setan itu membisikkan kepada manusia fitatowuk kepada perkara yang sunnah. Jadi setan membisikkan kepada manusia untuk mengerjakan yang sunnah, kemudian meninggalkan yang wajib. Ini termasuk talbisul iblis, termasuk perangkap setan perangkap iblis. Dibisikkan untuk mengerjakan yang sunnah, tetapi kemudian meninggalkan yang wajib. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kamu akan mendapati, kita akan mendapati, ada orang yang sangat bersungguh-sungguh di dalam bersedekah, sementara dia meninggalkan yang wajib. Dia bersedekah kepada orang miskin, atau yang serupa dengan itu. Tetapi ternyata meninggalkan nafkah untuk keluarganya. Maka di sini, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmatilah Allah, mestinya kita mengutamakan keluarga terlebih dahulu, baru kemudian kepada fakir miskin. Karena kepada keluarga hukumnya, wajib kepada fakir miskin tadi bisa fardu kifayah, bisa sunnah.